selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen sebagai negara dengan sejarah yang panjang Indonesia memiliki banyak cerita horor seram dan menakutkan mulai dari cerita horor di tempat-tempat peninggalan sejarah kuburan hingga cerita pohon keramat beberapa jenis pohon dipercaya mengandung kekuatan dan aura mistis dan sebagian orang percaya bahwa pohon tersebut menjadi tempat tinggal makhluk halus yang tak kasat mata sehingga membuat pohon tersebut dikeramatkan dan menjadi angker pohon-pohon ini terkadang tumbuh di daerah yang sepi atau dekat dengan kompleks kuburan berikut tujuh pohon angker yang memiliki aura mistis dan keramat antara lain satu pohon beringin pohon beringin dikenal sebagai pohon terbesar di dunia bentuk pohon beringin yang besar ditambah dengan akar gantung berjuntai memberikan kesan menyeramkan bagi yang melihatnya hal ini juga menjadi alasan yang menyebabkan pohon beringin disukai oleh makhluk halus tak kasat mata makanya tidak heran jika banyak orang yang sengaja memberikan sesajen yang diletakkan di bawah pohon beringin hal ini dilakukan oleh orang-orang yang musyrik yang menyembah makhluk halus untuk meminta pertolongan gaib selain itu hal tersebut dilakukan supaya tidak diganggu oleh penghuni pohon tersebut ada cerita yang mengatakan bahwa pohon beringin tidak boleh ditebang sembarangan pasalnya karena ditakutkan penghuni yang tinggal di sana menjadi marah meskipun begitu pohon beringin juga bisa bermanfaat yaitu menjadi kunci ekologis hal ini berkat kemampuannya dalam menopang kehidupan banyak spesies seperti hewan primata kelelawar buah sampai burung 2 pohon bunut kisah tentang misteriusnya pohon bunut tidak terlepas dari kisah pohon bunut bolong yang berasal dari Bali tepatnya di desa Manggis sari jembaran disana terdapat sebuah pohon bunut besar yang usianya sudah ratusan tahun pohon besar ini memiliki sebuah lubang di bawahnya lubang ini berfungsi sebagai terowongan yang bisa dilewati oleh orang-orang yang melintas karena bentuknya ini pohon bunut bolong tersebut kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dibalik kemegahannya pohon bunut bolong ini mempunyai banyak kisah misteri konon pohon tersebut ditunggu oleh makhluk gaib berupa naga dan macan berbagai mitos pun akhirnya beredar terkait keberadaan pohon ini pasangan pengantin atau orang yang sedang membawa jenazah tidak diperbolehkan melewati terowongan pohon tersebut hal ini karena siapa saja yang berani melanggar akan mendapatkan musibah yang tidak terbayangkan sebelumnya tiga pohon pule dahannya yang rimbun kerap membuat pohon pule menjadi tempat berlindung dari sengatan sinar matahari namun siapa sangka kalau pohon dengan nama latin alstonia skolaris ini menyimpan banyak kisah mistis misalnya pohon pule yang ada di Bali karena kerap tumbuh di tempat-tempat suci pohon pule sering dianggap sebagai pohon keramat dan angker pohon ini bisa tumbuh di kuburan pura bahkan tidak sedikit orang Bali yang sengaja menanamnya di depan rumah mereka seperti halnya pohon beringin pohon pule juga dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus tak kasat mata kepercayaan lainnya bahkan menyebutkan bahwa raja jin menyimpan mustikanya di tengah-tengah pohon tersebut kayu pule juga dipercaya memiliki potensi supranatural dalam dunia metafisika sehingga hal ini membuat banyak masyarakat memanfaatkannya dengan tujuan untuk menolak energi negatif yang ada di halaman atau di dalam rumah tidak hanya itu jika dicambukkan pada orang yang sedang mengalami kesurupan konon orang tersebut bisa sembuh empat pohon taruh menyan di pulau Bali ada satu pohon lagi yang dipercaya memiliki kisah mistik yakni pohon taruh menyan bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke kawasan wisata desa trunyan pasti akan mendengar tentang pohon taruh menyan yang memiliki kekuatan ajaib untuk menghilangkan aroma mayat desa trunyan dikenal karena tradisi pemakamannya yang unik di tempat lain di pulau Dewata biasanya masyarakat mengadakan upacara ngaben untuk mengantarkan orang yang sudah meninggal ke alam yang berikutnya sementara itu di desa trunyan ada tradisi penguburan bernama mepaseh atau mepasah Ali Ali dikubur mayat-mayat tertentu di desa ini sengaja dibiarkan membusuk di alam terbuka tepatnya di bawah pohon taruh menyan pohon taruh menyan yang ada di desa trunyan sudah berumur lebih dari 11 abad dan konon merupakan pohon yang tertua masyarakat di sana percaya bahwa pohon ini menyerap nutrisi dari mayat-mayat yang diletakkan di bawahnya pohon taruh menyan bisa menyerap aroma tak sedap dengan bau yang dipancarkannya namun konon pohon taruh menyan tidak bisa diperbanyak banyak ahli tanaman yang mencoba membiarkan pohon ini tetapi pohon taruh menyan memang tidak bisa tumbuh di tempat lain selain di desa trunyan 5 pohon kepu karena sering tumbuh di tempat-tempat yang sepi dan dianggap seram seperti kuburan dan punden menjadikan pohon kepu termasuk pohon yang memiliki aura menyeramkan bentuknya yang tinggi dengan batang bercabang-cabang membuat kesan mistis semakin terasa jika kita melintas di depan pohon kepu banyak masyarakat pulau Jawa percaya bahwa pohon kepu adalah tempat tinggal jin dan genderuo kepercayaan lain menyebutkan bahwa pohon kepu tidak boleh sembarangan ditebang salah satu pohon tersebut berada di Bandara Ngurah Rai Bali pohon itu konon dianggap sakti dan tidak dapat ditebang ada orang yang pernah mencoba menebangnya malah berakhir celaka dan mengalami kematian yang tragis 6 pohon bambu pohon bambu merupakan tanaman yang sangat umum ditemukan di Indonesia di beberapa daerah pohon ini dijadikan komoditas andalan hal ini karena bisa diolah menjadi berbagai kerajinan tangan pohon bambu yang memiliki batang beruas lurus dan berlubang pada bagian dalamnya dikenal sebagai pohon keramat dan angker hawa dingin yang kerap terasa saat seseorang sedang berada di bawah pohon bambu konon menjadi alasan banyak orang untuk menyebut dan mengidentikan pohon ini dengan hal-hal yang mistis bambu kuning yang dijadikan pagar juga bisa menangkal serangan-serangan gaib seperti guna-guna pengapesan atau santet bambu yang tumbuh lebat biasanya akan menjadi tempat bersarangnya makhluk halus tak kasat mata ketika malam tiba pohon bambu yang tertiup angin dan bergoyang-goyang membuat suasana menjadi angker dan membuat bulu kuduk merinding 7 pohon bunga kantil bunga kantil merupakan bunga yang sering dijadikan sebagai salah satu sesajen yang dipakai untuk memanggil makhluk tak kasat mata tidak hanya untuk menjalani ritual tertentu saja bunga kantil juga sering dipakai untuk memanggil roh gaib pada acara kesenian daerah seperti kuda kepang atau jarang kepang konon aroma bunga kantil adalah aroma yang disukai kuntilanak kepercayaan yang sudah beredar lama di tengah-tengah masyarakat pun membuat banyak orang merasa merinding meski hanya dengan mencium baunya saja terlebih lagi bunga yang juga dikenal dengan nama cempaka putih ini memang sering tumbuh di kompleks kuburan selain jadi bau yang disukai kuntilanak menurut kepercayaan orang Jawa kuno bunga kantil juga bisa dipakai untuk tes keperawanan jika bunga kantil yang dikenakan oleh pengantin wanita mulai mekar dan hilang aroma wanginya artinya si pengantin sudah tidak perawan sebaliknya jika bunga tersebut tetap kuncup dan aroma wanginya tetap bertahan artinya perempuan tersebut masih perawan gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati